Di poros Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional mulai melirik sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Ketua DPP PAN Bima Arya bilang, Ganjar dan RK saling melengkapi. Tak heran, Bima Arya menyebut dua nama ini sangat diperhentukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk masuk bursa Pilpres karena popularitasnya yang tinggi di masyarakat. Bahkan jika nanti tidak diusung PDIP, KIB katanya siap untuk usung Ganjar di Pilpres 2024. Yang pertama, dua nama ini Mas Ganjar dan Kang Emil adalah dua dari sembilan nama yang disebut di PAN dalam RAKERNAS kemarin untuk calon presiden. Yang kedua, dua nama ini adalah peringkat satu dan peringkat empat paling populer dalam survei-survei di Indonesia. Nomor satu Mas Ganjar, nomor empat Kang Emil. Nomor dua dan nomor tiganya sudah tanda kutip diambil partai lain. Jadi sangat wajar apabila PAN sangat menghitung dua nama ini untuk dibicarakan di KIB. Kang Emil dan Mas Ganjar itu klop, saling melengkapi satu sama lain. Merespon dijodohkan dengan Ganjar Pranowo, Rituan Kamil menyerahkan pada partai politik. Namun ia mengaku siap jika diusung di Pilpres 2024. Ya, saya sudah dua kali ikut Pilkada ya. Jadi, apapun takdirnya harus siap Mas. Termasuk siap tidak jadi. Siap, siap, siap. Oh, siap, siap. Nanti kita ngobrol lagi. Siap, siap. Nama Ganjar Pranowo dan Rituan Kamil belakangan menguat dalam sejumlah survei sebagai capres dan cawapres. Namun partai politiklah nanti yang akan menentukan apakah pasangan ini punya tiket di 2024 atau tidak. Tipo Nubra Hagia, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!